Halo sahabat Chris Talker, selamat datang di channel Chris Talk yang membahas informasi seputar olahraga dalam dan luar negeri secara lengkap. Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis. Salah satu pemain top asal Cina, Li Junhui, memilih gantung raket di usia dini, tepatnya 26 tahun. Dikutip dari akun Twitter Badmintalk, partner Liu Yuchen itu di sektor ganda putra mengungkapkan dirinya resmi pamit dari dunia bulu tangkis di tahun ini. Li Junhui sendiri lahir di Anshan, Liaoning, Cina pada 10 Mei 1995. Melansir laman BWF Badminton yang diakses pada Sabtu 13 November 2021, pertandingan internasional yang pertama kali diikutinya adalah African Championship. Pada 3 sampai 10 Desember 2006 di Qatar. Li telah bermitra dengan Liu Yuchen sejak 2012. Prestasinya dalam dunia bulu tangkis terus terasa, hingga akhirnya mengikuti BWF World Juniors Championship pada 2013 dan meraih mendali emas bersama Liu Yuchen. Di Junhui bersama pasangannya Liu Yuchen adalah atlet badminton ganda putra teratas di Cina saat ini. Dengan tinggi 1,95 meter, mereka dijuluki Twin Tower atau Dua Menara. Dan Li Junhui sendiri biasa disapa Junet oleh netizen Indonesia. Melalui akun media sosial pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu mengatakan dirinya tidak bisa lagi mengikuti kompetensi bulu tangkis karena cedera lutut yang menghantuinya sejak 2017. Menurut Junhui, dia mengalami cedera pada menis kus lutut kanannya dengan komplikasi lain selama musim 2017, Liga Superbulu Tangkis Cina. Meski kondisi cederanya berangsur-angsur membaik, karena mendapat perawatan, hal itu menjadi penghalang bagi mantan juara dunia itu. Pebulu Tangkis berusia 26 tahun itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh orang yang telah mendukung, sekaligus menyampaikan permintaan maafnya. Terima kasih kepada pelatih yang memimpin dan mendidik saya. Terima kasih kepada pasangan saya, Liu Yuchen, sahabat dan saudara saya seumur hidup. Saya juga ingin berterima kasih kepada penggemar saya, Andala yang mencintai saya tanpa syarat dan mendukung saya. Tulis Li yang dikutip dari Badmintok. Pada 2017, saya berada di Liga Super, di mana saya mengalami cedera menis kus akut pada seni lutut kanan. Itu hampir grade 3, dikombinasikan dengan memartulang femur distal. Banyak kenangan manis dari Li Junhui saat pertandingan-pertandingannya. Salah satunya saat Li Junhui mencoba melakukan selebrasi tersebut setelah berhasil menang dari tim Putra Indonesia pada babak semifinal Piala Thomas 2018. Bayangnya Li justru gagal melakukannya. Lantaran bajunya terjadi ini sempat menjadi viral di kalangan kecinta olahraga. Sosok Li Junhui akrab bagi pecinta bulu tangkis. Li dan Liu Yuchen sering-sering disebut sebagai musuh bebuyutan The Minions, sebutan ganda putra Indonesia Markus dan Kevin. Contohnya saat pertandingan semifinal Indonesia Open 2019 yang berlangsung di istora Senayan, dalam laga itu Kevin sempat emosi karena protes yang dilakukan oleh Liu Yuchen kepada wasit saat berlangsungnya game kedua. Pada pertandingan lainnya, Li dan Liu juga pernah mendapat intimidasi dari Kevin. Saat itu Kevin menunjukkan gestur meledek dengan menempelkan tangan di telinga ke arah lawan. Turnamen internasional terakhir yang mereka ikuti ialah Olimpiade Tokyo 2020, di mana Li dan Liu harus puas mendapat medali perak setelah kalah dari duo Taiwan Liang dan Wang Cilin. Happy Retirement Li Junhui, semoga cepat pulih dan sehat selalu. Bye-bye!